Setelah menerima kabar dari Hai Huang, mereka segera bergegas menuju makam dewa dan iblis. Awalnya, ketika orang-orang di Laut Langit Giok mendengar bahwa bodi iblis abadi telah muncul di sini, mereka secara khusus meminta Hai Huang untuk membawa sekelompok orang untuk menyelidikinya, tetapi mereka tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Ketika mereka tiba di makam dewa dan iblis dan bertemu dengan kedua murid itu, para ahli Laut Langit Giok bahkan lebih terkejut. Hai Huang sebenarnya sudah mati. Selanjutnya, dia terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Mereka segera memikirkan siapa orang yang membunuh Hai Huang. Orang yang menjaga makam dewa dan iblis dan selalu menjaga mayat orang suci iblis, leluhur. Selama perang besar keabadian dan iblis, nama leluhur asal telah mengguncang seluruh dunia abadi. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang tidak bisa disegani. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga mayat Devil Sein. Tidak ada yang tahu seberapa besar pertumbuhannya, tetapi mereka tahu bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Yao Tianhai. Tetapi pada saat ini, orang-orang Yao Tianhai tidak punya pilihan selain bertarung, karena mereka telah menerima perintah dari pemimpin sekte untuk menahan leluhur asal. Pemimpin sekte menduga bahwa leluhur asal dikelilingi oleh bodi iblis abadi. Selama mereka bisa memaksanya kembali, mereka tidak hanya akan mendapatkan mayat iblis besar yang tiada tarannya, tetapi juga bodi iblis abadi dalam jumlah yang mengerikan. Mereka tidak punya pilihan selain melawan leluhur asal. Hmm. Ketika mereka melihat ada orang lain selain leluhur, orang-orang di laut langit giok semuanya tercengang. Siapa orang ini? Seorang pria parubaya dengan rambut merah dan alis merah menatap Su Yun dan bertanya. Orang ini. Mata kedua murid yang diselamatkan oleh Su Yun berkedip. Saat pria itu hendak berbicara, wanita itu maju selangkah dan berkata, orang inilah yang membunuh kakak senior hemao. Apa? Semua wajah mereka dipenuhi amarah. Pria itu ragu-ragu sejenak, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Mendengar itu, Su Yun dengan dingin mendengus, sungguh tindakan yang baik dalam membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku menyelamatkanmu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Sepertinya orang-orang di laut langit giok semuanya adalah binatang buas yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Anggap saja aku menyelamatkan dua hewan. Kamu menyelamatkanku, jelas sekali kakak senior ki yang menyelamatkanku. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kakak senior hemao mati di tanganmu. Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Murid perempuan itu berteriak. Pria parubaya dengan rambut merah dan alis merah menatap Su Yun dan berkata dengan dingin, bocah, siapa kamu? Itu adalah pedang penghancur surga di tangannya, orang itu pasti Su Yun. Seseorang di samping berteriak. Su Yun, semua orang terkejut. Orang ini adalah hakim agung pembunuh abadi, Su Yun dari klan naga pembunuh dewa. Aku pernah mendengar bahwa dia bertingkah sangat hebat dan perkasa akhir-akhir ini, memusnahkan cukup banyak sekte abadi. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa dia memegang pedang yang tidak menyenangkan di tangannya. Dan sekarang, dia bahkan mendapatkan pedang penghancur surga. Aku, aku khawatir metode orang ini tidak sederhana. Meskipun kamu memiliki negara yang diangkat, kamu bukannya tak terkalahkan. Apa yang kamu takutkan? Kita akan berurusan dengan pendiri leluhur terlebih dahulu, lalu membunuh orang ini dan merebut pedang penghancur surga dan pedang yang tidak menyenangkan. Dengan dua pedang ini, kebangkitan laut langit-langit kita sudah dekat. Pria parubaya berambut merah dan beralis merah itu berteriak. Mendengar itu, semua orang merespons dengan keras, semua orang bergegas menuju leluhur asli, sementara pria berambut merah dengan alis merah menerkam ke arah Su Yun. Serahkan pedang penghancur surga dan pedang tak menyenangkan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ekspresi Su Yun berubah dingin, dia mengeluarkan pedangnya dan melompat, niat pedang mengamuk itu dimuntahkan, merobekinya, dan dengan keras menebas ke depan. Kamu menginginkan pedang penghancur langit. Berikan aku hidupmu sebagai gantinya. Ledakan. Kekuatan penciptaan keduanya bertabrakan, menyebabkan seluruh pulau bergetar. Hanya dengan satu gerakan, Su Yun mengetahui tingkat kultifasi pria parubaya dengan rambut merah dan alis merah. Tahap tengah dari alam penyeger dewa adalah tahap yang lebih kuat darinya. Su Yun, mungkin kamu tidak mengenalku. Namaku Cixiao, dan aku adalah wakil pemimpin sekte laut surga Giyok. Kamu tidak dapat melawan kekuatanku, meskipun kamu telah membunuh pengadilan abadi dan menghancurkan istana abadi. Ras naga ilahi, tetapi di mataku, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Orang-orang ini hanyalah kentang goreng, jika bukan karena mereka sering memberi penghormatan kepada kita, bagaimana kita bisa membiarkan mereka bertindak begitu lancang di alam abadi dunia. Saya dapat merasakan bahwa Anda sudah lama tidak berkultifasi. Agar kamu bisa memasuki alam penyeger dewa, kamu pasti memiliki bakat yang menakutkan. Anda adalah bibit yang baik. Jika kamu bersedia menyerahkan pedang penghancur surga dan pedang tidak menyenangkan kepadaku, aku dapat menerimamu sebagai muridku dan membantumu mencapai alam yang lebih tinggi. Kamu ingin menerimaku sebagai muridmu. Su Yun tertegun sejenak, lalu dia mencibir, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Para murid sekte sudah begitu kejam dan tidak bermoral, membalas kebaikan dengan permusuhan. Pemimpin sekte mereka tidak jauh lebih baik. Kamu tidak cocok untuk mengajariku. Bajingan. Cixiao sangat marah, rambut merahnya berantakan saat dia bergegas menuju Su Yun. Biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Ledakan. Cixiao menepuk telapak tangannya ke depan, telapak tangannya memuntahkan api yang mengerikan, seperti ular berbisa, Su Yun dengan cemas menggunakan layar pedang untuk memblokirnya. Nyala api sepenuhnya terbentuk dari kekuatan ciptaan, memicu atribut api dari kekuatan ciptaan. Dengan api sebagai elemen utamanya, kekuatan serangannya sangat mengerikan, mampu dengan mudah melelekan sepotong baja. Bahkan makhluk abadi yang sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan ilahi tidak akan mampu bertahan sedetikpun di depan nyala api yang mengerikan ini. Namun, bagaimana kekuatan pedang penghancur surga tidak layak didapatkan? Semakin kuat kekuatan apinya, semakin menakutkan pedang penghancur surga itu. Musuhnya kuat, dan saya kuat. Ini adalah karakteristik dari pedang penghancur surga. Ujung pedang bergetar hebat, seruan pedang meraung, dan kekuatan pantang menyerah meledak. Pedang ki yang menakutkan langsung merobek apinya. Pedang penghancur surga memang menakutkan, tapi itu hanya digunakan oleh seseorang di tahap awal alam penyegel dewa. Tuannya lemah dan tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya. Chi Xiao berpikir dengan dingin. Tiba-tiba, kedua telapak tangannya terangkat ke arah langit. Kilat menyambar dan guntur menderu. Sambaran petir dengan api jatuh dari langit dan menghantam Su Yun. Su Yun dikelilingi oleh suhu tinggi yang mengerikan, seolah segala sesuatu di sekitarnya akan terbakar. Aura di tubuhnya bergejolak, dan daging serta tulangnya sepertinya dihancurkan oleh kekuatan tertinggi. Pedang. Kekuatan pedang penghancur surga berkembang. Mati. Mata Chi Xiao dingin dan mematikan. Matanya tampak menyala-nyala dengan api penyucian. Kekuatan penciptaan bagaikan sebilah pedang, yang terus-menerus menembus langit. Langit terus runtuh dengan api kesengsaraan guntur. Kau ingin aku mati? Apakah Anda bisa? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan cahaya yang tajam, dan gelombang kegilaan melanda. Jantung Chi Xiao berdetak kencang. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi saat ini, Su Yun tiba-tiba melemparkan pedang penghancur surga di tangannya, membiarkan api kesengsaraan guntur yang mengerikan menghantamnya. Apa? Dong? Saat pedang penghancur surga terbang, api kesengsaraan guntur jatuh dengan ganas. Kekuatan kesengsaraan guntur benar-benar menenggelamkannya, tetapi pedang penghancur surga yang lepas dari tangannya seperti sambaran petir, menyerang Chi Xiao dengan ganas. Ah! Chi Xiao melolong. Pedang penghancur surga menembus dadanya dan memotong salah satu meridian ciptaannya. Dia tidak percaya Su Yun benar-benar menggunakan gerakan seperti itu. Itu terlalu kejam. Jika seseorang bisa begitu kejam terhadap dirinya sendiri, maka cara dia memperlakukan musuhnya. Bisa dibayangkan. Namun, semuanya sudah berakhir. Untuk menyakitiku, kamu tidak ragu menukar nyawamu dengan itu. Meski begitu, kamu masih mati. Chi Xiao mengertakkan gigi dan buru-buru mengeluarkan pil obat dari kantong luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Garis meridian penciptaan terputus, sehingga budidayanya pasti akan turun drastis. Dia takut dia akan kembali ke tahap awal alam dewa. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, itu masih sangat bagus, karena begitu Su Yun meninggal, pedang penghancur surga akan menjadi miliknya. Selama dia memiliki pedang penghancur surga, dia dapat sepenuhnya mengganti kerugian ini. Bagus sekali, pedang penghancur surga adalah milikku. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang yang melayang di udara. Namun saat ini, pedang tajam itu tiba-tiba terbang dan menebasnya lagi. Chi Xiao ceroboh, dan pedang penghancur surga memotong salah satu lengannya. Ah! Kekuatan penghancur yang mengerikan dari pedang penghancur surga menggigit dan melahap lukanya, membuat wajahnya pucat karena keringat dingin. Apa yang terjadi? Pedang ini tidak memiliki tuan, mengapa masih begitu agresif? Dia menatap pedang penghancur surga dengan amarah dan kebencian. Siapa yang memberitahumu bahwa pedang ini tidak memiliki tuan? Saat itu, suara Su Yun terdengar lagi. Chi Xiao gemetar dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa api kesusahan guntur telah menghilang, dan sosok Su Yun muncul lagi di hadapannya. Seluruh tubuhnya hitam dan hangus, dan dia terlihat sangat malu, tapi itu tidak serius. Lapisan tipis cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Kekuatan akal ilahi. Mata Chi Xiao membelalak, dan dia memandang cahaya kemasan itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan kesadaran ilahi. Ini adalah kekuatan khusus yang hanya bisa dipadatkan oleh puncak alam dewa. Bagaimana, seseorang di tahap awal alam dewa bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Saya awalnya tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang di Laut Surga Giok, tetapi ketika kami bertemu di Makam Dewa dan Iblis, murid Laut Surga Giok Anda hemau menyeret saya ke bawah untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan saya bertarung dengan para dewa kuno. Jika aku tidak cukup kuat, aku akan terbunuh. Saya seorang pria yang berkarakter, dan jika orang menghormati saya, saya akan menghormati mereka sepuluh kali lebih banyak. Tidak ada salahnya aku membunuhnya. Adapun dua murid dari Laut Langit-Langit, mereka seharusnya dibunuh oleh leluhur asal bersama dengan Hai Huang. Namun, aku tidak membenci kalian dari Laut Langit-Langit. Sebaliknya, saya bertindak untuk membunuh leluhur asal dan menyelamatkan mereka. Sejauh yang saya ketahui, mereka hanyalah murid biasa, dan tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang aku memikirkannya, aku salah. Mereka membalas kebaikan dengan permusuhan, dan sebenarnya membujukmu untuk membunuhku. Apakah semua orang di Laut Langit-Langit seperti ini? Setelah mengatakan ini, mereka berdua sedikit malu, tetapi segalanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Semuanya sudah seperti ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku tidak punya perasaan terhadap Laut Langit-Langitmu. Chi Xiao, matilah. Su Yun berkata dengan dingin, tiba-tiba bergegas mendekat dan menunjuk dengan jarinya. Sou sou sou. Ratusan juta pedangki muncul di sekitar Chi Xiao, seperti kepompong, menyegelnya sepenuhnya. Dia sekarang terluka, kekuatan bertarung salah satu lengannya telah menurun, dan salah satu vena keberuntungan telah terputus. Kekuatan Fortune sangat tidak stabil, dan dia tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Menghadapi serangan aneh dari Su Yun, Chi Xiao bingung. Kamu, jangan bunuh aku, Su Yun, ini semua salah paham. Ini adalah kesalahpahaman. Chi Xiao gemetar, bibirnya bergetar, dan dia berteriak panik, tapi Su Yun mengabaikannya. Pedangki menusuk ke depan, dan dia melompat, merayu pedang pemusnahan surga di udara, dan menebas ke arah Chi Xiao. Pedang yang menakutkan itu mungkin jatuh, pedangki itu mulus, menutup segalanya. Chi Xiao tidak bisa mengelak, dan langsung terpotong-potong. Chi Xiao meninggal. 1472. Setelah menyimpan jiwa dan tas luar angkasa Chi Xiao, Su Yun dengan cepat mundur. Orang-orang di sisi lain tidak punya waktu untuk peduli dengan pertarungan antara Su Yun dan Chi Xiao, karena saat ini, mereka sedang dibantai secara gila-gilaan oleh leluhur asli. Orang-orang di Laut Langit Giok tahu bahwa leluhur asli sangat kuat, jadi orang-orang yang mereka bawa kali ini semuanya adalah para elit. Namun, perkiraan mereka mengenai kekuatan leluhur asli masih salah. Kekuatan leluhur asli telah melampaui imajinasi mereka. Dalam sekejap mata, setengah dari orang-orang dari Jade Skye si telah meninggal. Separuh sisanya panik, tidak tahu apakah harus menyerang atau melarikan diri. Su Yun melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah eksistensi di puncak roh dewa yang mendalam dan alam asal. Hanya ada dua orang di tahap awal alam dewa, tetapi mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Leluhur asli benar-benar mempermainkan mereka, dan tidak bertarung dengan serius sama sekali. Hahaha, ayo lagi, datang dan bermainlah dengan kakek lagi, hahaha. Leluhur asli tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya tiba-tiba membesar dan langsung meraih keberadaan reruntuhan. Dengan remasan telapak tangannya, keberadaan reruntuhan itu hancur hingga mati seperti bakso. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Seolah-olah ini bukanlah pertarungan pada level yang sama-sama sekali. Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam mundur, dan tidak berpartisipasi. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Apakah kamu tahu di alam mana leluhur asli ini berada? Suara itu sangat familiar. Su Yun terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pemimpin sekte iblis sejati telah muncul di sampingnya. Pemimpin sekte, kapan kamu datang? Aku datang ketika kamu sedang bertarung dengan Chi Xiao. Dengan keributan yang begitu besar di sini, bagaimana mungkin aku bisa diam saja? Pemimpin sekte menatap leluhur asli dan berkata tanpa ekspresi. Lalu kenapa kamu terus mengawasi dari bayang-bayang dan tidak keluar untuk membantuku? Su Yun berkata tanpa daya. Jika kamu, yang memiliki pedang pemusnahan surga, bahkan tidak bisa mengalahkan Chi Xiao ini, maka pedang ini benar-benar akan mengikuti Tuhan yang salah. Pemimpin sekte melihat sosok yang duduk bersila tidak jauh dari situ. Mata iblisnya berkedip-kedip, dan wajah tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Apa yang dia katakan itu benar? Su Yun melawan Chi Xiao tentu saja bukan masalah besar. Jika dia membantu, dia takut hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Leluhur asli ini memiliki alam primogenitor, dia adalah leluhur dunia, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, jika dia berusaha sekuat tenaga, orang-orang Laut Langit Giok ini tidak akan melakukannya. Bahkan cukup untuk mengisi celah di antara giginya, walaupun kamu memiliki pedang pemusnahan surga, namun pedang pemusnahan surga bukanlah pedang yang jahat. Jika kamu ingin mengalahkan leluhur asli, aku khawatir tidak akan semudah itu. Su Yun, bagaimana kalau begini, kamu dan aku bekerja sama, kamu memikirkan cara untuk menghentikan leluhur asli, aku akan melepas segel di tubuh kakak senior, mengaktifkan jiwanya, membangunkan jiwanya, dan pulih sepenuhnya, selama kakak senior bangkit kembali, Dimensein muncul kembali. Dia pasti bisa menghancurkan leluhur asli. Kata Tuhan Sekte Iblis Sejati. Situasi menjadi semakin rumit. Orang-orang Jade Skysi telah tiba, dan dia tidak berani menjamin bahwa Sekte Abadi lainnya tidak akan memiliki ahli yang kembali. Dia harus segera mengakhiri semuanya di sini untuk memastikan bahwa makhluk abadi tidak akan menemukannya dan bahwa dia tidak akan menjadi sasaran para makhluk abadi yang agung. Baiklah. Su Yun juga memahami bahwa bahkan dengan pedang pemusnahan surga, akan sulit untuk membunuh leluhur asli. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunda. Ayo pergi. Penguasa Sekte Iblis Sejati berteriak dan menerkam ke depan. Su Yun segera mengikuti, memegang pedang pembasmi surga, dia bergegas menuju leluhur asli. Kekuatan pedang pemusnahan surga sangat menakutkan, leluhur asli segera terprovokasi, dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Su Yun menyerang seperti cita, dalam sekejap. Kamu benar-benar tidak menghargai hidupmu sendiri. Leluhur asli marah dengan tindakan Su Yun, dia berpikir bahwa Su Yun akan melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain tidak akan melarikan diri, dan malah bergegas maju untuk membunuhnya, bukankah ini menamparkan wajahnya. Sebagai eksistensi kuat dari alam primogenitor, dia bisa dibilang adalah dewa sejati di dunia abadi. Di seluruh dunia abadi, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mendurhakai dia, dan jika bukan karena jiwa dimensain, dia tidak akan tinggal di sini untuk menjadi penjaga mayat. Menggoyang. Teriak leluhur asli, dan kekuatan leluhur menyebar ke segala arah. Kerumunan mundur, dan yang lemah terluka dan memuntahkan darah. Tepi pedang pembasmi surga terguncang ke samping, dan kekuatannya menghilang, tapi Su Yun mengatupkan giginya, dan tidak mundur. Alam penyegel dewa sudah menjadi pilar sekte super di dunia abadi. Bahkan pemimpin sekte dari sekte super, orang terkuat hanya berada di puncak alam penyegel dewa, dan alam primogenitor hanya ada di zaman kuno. Namun, setelah bertahun-tahun perubahan, seiring berjalannya waktu, sejumlah kecil ahli alam primogenitor juga telah menghilang, dan tidak banyak yang bisa bertahan, dan jumlah orang yang baru saja maju ke alam primogenitor bisa jadi dihitung dengan satu tangan. Alam primogenitor mewakili alam terkuat di alam surga segudang, dan dapat dianggap sebagai orang terkuat di bawah dunia penciptaan. Seorang ahli alam primogenitor yang kuat sudah cukup untuk menyapu lebih dari separuh dunia abadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak makhluk abadi yang belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Pemahaman mereka terhadap para ahli alam primogenitor mungkin hanya ada dalam catatan kuno sekte tersebut atau buku sejarah dunia abadi. Dan apa yang Su Yun ingin tantang hari ini, secara mengesankan adalah kekuatan bertarung tertinggi di alam surga segudang. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh banyak makhluk abadi. Aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Satu pandangan dariku sudah cukup untuk membunuhmu. Dengan mengatakan itu, mata leluhur tiba-tiba mengeluarkan kilau mendalam yang menakutkan, tiba-tiba menyinari Su Yun. Pada saat itu, semua kekuatan ciptaan di sekitarnya membeku, seolah-olah disegel oleh sesuatu. Mati. Leluhur itu menamparkan telapak tangan maut, menggesek kekosongan dan menyerang ke arah Su Yun. Telapak tangan ini tidak dapat dihalangi, dan sebelum kekuatan telapak tangan itu tiba, hal ini memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka telah jatuh ke dalam pelukan dewa kematian. Su Yun memegang pedangnya secara horizontal di dadanya, telapak tangannya membentur pedang pemadaman surga, menyebabkan dia terbang keluar, memuntahkan darah, dia merasa seolah-olah telapak tangan itu akan menghancurkan seluruh organ internalnya. Itu terlalu menakutkan. Bagaimanapun, ada perbedaan di seluruh dunia. Alam penyegel dewa dapat dengan mudah membunuh keberadaan reruntuhan asal, sedangkan alam primogenitor dapat mengendalikan hidup dan mati semua orang yang berada di bawah alam tersebut. Perbedaan kekuatan memang sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh pedang pemadaman surga. Nenek moyang pedang telah salah perhitungan. Pedang ini tidak bisa mengalahkan leluhur. Kamu hanyalah seekor semut, namun kamu berani memprovokasi dewa surga. Kamu hanya mendekati kematian. Leluhur itu mencibir dan berjalan menuju Su Yun. Tetapi pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, pandangannya beralih, dan dia melihat ke sisi lain. Menabrak Semburan Ki Iblis yang membubung ke langit meletus, dan di bawah tubuh Dimensein yang duduk bersilah di tanah, teratai hitam pekat tiba-tiba mekar, dan di belakangnya berdiri sosok hitam pekat yang serupa. Kamu miskin. Sang leluhur berteriak dengan marah. Leluhur, lama tidak bertemu. Tuan Sekte Iblis sejati berkata dengan acu-ta'acu, tetapi Ki Iblis di tubuhnya dengan panik mengalir ke tubuh Dimensein. Kamu ingin menyelamatkan kakak laki-lakimu. Meskipun wajah leluhur dipenuhi amarah, dia dengan cepat menjadi tenang. Sebaliknya, dia memiliki senyum dingin di wajahnya, dan pandangan kebijaksanaan melintas di kedalaman matanya. Kakak laki-lakiku sangat kuat, dan metodenya menantang surga. Meskipun dia adalah Iblis, dia lebih jujur daripada kalian yang abadi. Jika dia mau, apakah menurutmu orang-orang di dunia abadi masih bisa disebut abadi oleh segudang dunia? Saya khawatir ini sudah lama terbalik. Yang abadi akan disebut Iblis, dan kita, yang disebut Iblis, adalah yang abadi. Sayangnya, kakak senior tidak memiliki niat seperti itu. Dia hanya ingin menduduki wilayahnya sendiri dan mengejar Dao dengan damai. Namun, kalian semua menggunakan negosiasi sebagai alasan untuk memancing kakak senior keluar, dan bahkan secara diam-diam melukainya, mengubah seluruh pulau abadi menjadi medan perang untuk pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan Iblis. Namun, Anda tidak menduganya, bukan? Tubuh jasmani kakak laki-laki saya tidak dapat dimusnahkan, dan jiwanya dilindungi oleh tubuh jasmani, sehingga tidak akan dirugikan. Kebangkitannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Apakah kamu begitu percaya diri? Kata leluhur. Bertahun-tahun, kamu menjaga jenazah kakak laki-lakiku, karena kamu khawatir dia akan membunuhmu setelah dia hidup kembali. Sayangnya, kamu tidak bisa menghentikan semua ini, kamu pasti akan mati di tangan kakak laki-lakiku, dan hari ini, adalah hari di mana alam Iblis sejatiku bangkit. Penguasa Sekte Iblis Sejati meraung. Bangkit, Anda ingin melawan surga, kamu terlalu banyak berpikir. Leluhur dengan dingin mendengus, seluruh tubuhnya menerkam ke arah pemimpin Sekte. Mata Suyun bersinar dengan cahaya dingin, meskipun tubuhnya terluka, dia diabaikan, dia melompat, dan pedang pemusnahan surga menebas ke arah leluhur. Enyahlah. Leluhur meraung, seperti raungan raksasa, gelombang suara meledak, hampir mencabik-cabik tubuh Suyun, kekuatan penciptaan yang melekat pada tubuhnya langsung tersebar. Tidak peduli seberapa besar kekuatan penciptaan, itu tidak bisa lebih kuat dari kekuatan leluhur. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Apakah begitu? Mata Suyun berwarna merah darah, Ki hitam di sekujur tubuhnya bocor keluar, dan di dalam kekuatan penciptaan yang menghilang, sepertinya ada kekuatan unik yang bergetar. Hem. Leluhur itu sedikit terkejut. Namun, di detik berikutnya, dia dengan kejam dikirim terbang. Dong. Tubuh leluhur asal jatuh ke tanah, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika dia berdiri lagi, dia melihat ada bekas pedang berdarah di dadanya. Apa? Leluhur tidak percaya. Seseorang di tahap awal alam dewa sebenarnya mampu melukainya. Ini. Leluhur tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada sedikit aura hitam keabu-abuan yang keluar dari lukanya. Pedang jahat, Ki. Inilah aura pedang jahat. Leluhur tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia mengangkat matanya dan menatap Suyun. Ekspresinya sangat menyeramkan. Tidak peduli seberapa kuat pedang penghancur surga, pedang itu tidak bisa menghancurkan dunia, tapi pedang jahat bisa. Pedang jahat adalah pedang terkuat di dunia. Kekuatan pedang jahat melampaui segalanya. Dengan pedang ini, seseorang akan memiliki segalanya. Ini adalah pemahaman banyak orang, namun kenyataannya tidak demikian. Hanya Suyun yang mengetahui pedang jahat yang sebenarnya. Mata Suyun menyipit. Meskipun dia memiliki kekuatan alam dewa, perbedaan kekuatan antara dia dan leluhur terlalu besar, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang penghancur surga. Untuk dapat melukai leluhur, hanya pedang jahat Ki kecil yang disimpan. Pedang penghancur surga diselimuti oleh pedang jahat Ki, dan niat jahatnya menjadi lebih kuat. Suyun berdiri dengan susah payah dan terus berlari menuju leluhur. Dia ingin membeli sedetikpun untuk pemimpin sekte. Selama dimensein bisa pulih, semuanya akan berakhir. Menabrak. Pada saat ini, Ki iblis yang melonjak tiba-tiba menyebar seperti bunga mekar, berkumpul menuju sosok yang duduk bersilah. Tak lama kemudian, terdengar suara pecahan kaca dari badannya. Segelnya rusak. Segelnya rusak. Pemimpin sekte Chi Kiong berteriak dengan penuh semangat. Namun, di detik berikutnya, wajah pemimpin sekte tiba-tiba menjadi pucat pasi. 1473. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tidak ada riak jiwa. Pemimpin sekte Chi Yu dengan cemas berjongkok, mengulurkan tangannya dan menekannya ke tubuh, menutup matanya, seolah-olah dia sedang melihat mayat itu, tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba menarik tangannya, dan menatap asal leluhur dengan kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kakak laki-lakiku? Kenapa aku tidak bisa merasakan jiwanya? Apakah mayat ini hanyalah cangkang kosong? Juga, kenapa kekuatanmu begitu padat di dalam mayat ini? Apa yang kamu lakukan? Hahaha, idiot, apa menurutmu aku telah menjaga mayat Dimensein selama bertahun-tahun hanya untuk mencegahnya terlahir kembali? Kalian semua salah. Bertahun-tahun, saya telah menyempurnakan tubuh Dimensein. Selama aku benar-benar melepaskan kekuatannya, aku bisa menjadi dewa pencipta langit segudang. Tidak ada yang bisa menghancurkanku, bahkan pedang jahat pun akan tunduk padaku. Hahaha. Asal leluhur tertawa terbahak-bahak, namun suaranya bagaikan pisau tajam, menusuk hati pemimpin sekte Chi Kiong. Ternyata semuanya salah. Mustahil bagi orang suci iblis untuk dibangkitkan. Tubuh fisiknya telah diubah oleh leluhur asal. Bahkan jika jiwanya terbangun, ia tidak akan dapat melekat pada tubuh fisiknya dan bangkit kembali kecuali dia menciptakan tubuh fisik lain. Namun, jika itu yang terjadi, iblis suci akan kehilangan seluruh budidayanya. Ekspresi Chi Kiong sangat jelek. Dia tidak lagi bisa mengendalikan situasi saat ini. Semua harapannya telah hancur, dan segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Kerja keras bertahun-tahun ini sia-sia. Pemimpin sekte, karena kita tidak bisa menghidupkan kembali Demon Sein, kita harus segera pergi. Su Yun berteriak, dia secara alami sangat kecewa, tapi dia tidak dapat menghidupkan kembali Demon Sein, asal leluhur sangat kuat, dia tidak bisa menolak. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan tinggal di sini. Meninggalkan. Tidak, kita belum bisa pergi. Pemimpin sekte Chi Kiong sepertinya memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Su Yun, Raja Iblis, cepat masuk ke tubuh Demon Sein, temukan jiwa Demon Sein, dan lihat apakah kakak senior punya ide. Pemimpin sekte sepertinya tidak berniat menyerah. Masuk ke tubuh Demon Sein. Tubuh kakak laki-laki sebenarnya adalah dunia kecil, dan jiwanya tertidur di dalamnya. Kamu memiliki aura pedang ganas di tubuhmu, serta pedang penghancur surga. Kamu pasti bisa membangunkannya. Kakak laki-laki bijaksana dan banyak akal, jadi dia pasti punya cara untuk mengatasi ini. Cepat lakukan, aku akan membantumu memblokir orang ini. Master Sekte Chi Kiong berteriak sebelum berlari menuju leluhur pendiri. Karena pemimpin sekte tidak mau menyerah, Su Yun tidak akan pergi begitu saja. Karena dia telah membuat keputusan, dia akan memberikan segalanya. Su Yun menganggukkan kepalanya, dia tidak berani ragu dan segera mendekati tubuh Demon Sein. Bermimpilah. Di sisi lain, leluhur pendiri juga tampak cemas. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menerkam. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Chi Kiong. Chi Kiong secara mengejutkan berada di puncak alam dewa yang naik. Kekuatan keberuntungan yang kental sangat mengejutkan orang-orang di laut surga Giok hingga mereka gemetar. Meskipun kekuatanmu lebih rendah dari kakak seniormu, kamu masih bisa bertukar beberapa pukulan denganku. Aku hanya tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan membunuhmu nanti dan memurnikan jiwamu. Dengan begitu, kultivasi saya akan sedikit meningkat. Nenek moyang menatap sekte Master Chi Kiong dan berkata dengan dingin. Bunuh aku. Saya khawatir Anda tidak bisa. Ekspresi Chi Kiong tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Matanya memerah dan darah mengalir keluar dari matanya. Sejumlah besar pembuluh darah merah merayapi seluruh tubuhnya. Mendengkur, mendengkur, mendengkur. Suara aneh terdengar. Saat ini, kulit Chi Kiong tampak bernapas. Gelombang ki iblis melonjak dan langsung menyelimuti seluruh pulau terpencil. Seolah-olah tempat itu telah terseret ke ujung dunia. Pupil nenek moyang membesar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kamu benar-benar membakar darah iblismu sendiri. Pembakaran darah iblis dapat melepaskan seluruh kekuatan seseorang, termasuk potensi yang dimilikinya dan lain sebagainya. Semua itu dikorbankan tanpa syarat apapun. Setan adalah keberadaan yang sangat gila. Leluhur-leluhur mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun, tetapi dia tidak menyangka Chi Kiong akan melakukan ini. Saat darah iblis terus dibakar, aura di sekitar tubuh Chi Kiong mulai meningkat secara gila-gilaan, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Leluhur-leluhur mengertakkan gigi dan tiba-tiba bergegas ke depan, meninju kepala Chi Kiong. Tapi saat tinjunya hendak mencapai Chi Kiong, raungan setan meletus. Enyahlah. Gelombang suaranya seperti telapak tangan, langsung meledakkannya. Setelah itu, bunyi lonceng yang memekakan telinga terdengar dari tubuh Master Sekte Chi Kiong. Bagaikan sebuah panggilan untuk membangunkan, itu menggetarkan jiwa seseorang. Pada saat ini, semua orang di dunia abadi samar-samar bisa mendengar bunyi lonceng ini. Ini adalah suara sebuah terobosan. Bahkan jika itu hanya terobosan sementara, hal itu mengumumkan kepada semua orang bahwa ada orang lain yang telah menguasai kekuatan anak sulung. Setelah membakar semua darah iblis, Master Sekte Chi Kiong sebenarnya memiliki kekuatan ahli alam akhir. Ini sungguh tidak terbayangkan. Leluhur asli meringis. Dia dengan murung menatap Bi Kiong, niat membunuh di matanya sangat kental. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Anda membakar darah iblis Anda dan menggunakan potensi Anda sebagai panduan. Kekuatan nenek moyang yang Anda miliki saat ini tidak bersifat jangka panjang. Setelah kekuatan darah iblismu habis, kamu akan kembali ke keadaan semula. Tanpa dukungan darah iblis, potensi Anda akan habis, dan bakat Anda akan turun ke titik terendah. Mulai sekarang, kamu hanya akan memiliki kekuatan dewa yang terangkat di puncak, dan mustahil bagimu untuk berkembang lagi. Terus. Ekspresi Master Sekte Chi Kiong sangat ganas dan ia mengeram dengan suara rendah, kau menyakiti kakak seniorku, jadi aku akan bunuh dirimu hari ini. Selama aku bisa membunuhmu, aku tidak peduli berapa harga yang harus kubayar. Mati. Chi Kiong bergegas maju, ribuan ki iblis seperti pasukan yang luar biasa, menyerang leluhur. Leluhur mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan leluhur sekarang? Saya adalah seseorang yang telah lama melangkah ke alam leluhur, dan Anda hanyalah pendatang baru. Ada leluhur yang kuat dan lemah, dan Anda lah yang terlemah. Apakah menurut Anda kita berada pada tingkat kultivasi yang sama? Anda salah. Kamu masih sangat lemah di hadapanku, dan itu tidak akan berubah. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Chi Kiong berteriak, dan gelombang suara menyebar ke segala arah. Semua makhluk abadi di dalam dan di luar pulau terpencil terpengaruh, dan puncak alam dewa roh langsung terbunuh. Keruntuhan asal juga memuntahkan darah dan terluka parah. Bahkan alam dewa yang terangkat pun tidak luput. Telapak tangan dewa iblis surgawi. Chi Kiong menamparkan dengan telapak tangannya, ki iblis melonjak ke langit, berubah menjadi bayangan iblis surgawi. Dengan serangan telapak tangan, seluruh pulau segera dipenuhi retakan. Tubuh leluhur bergerak, dan dia langsung menjauh. Dengan ujung jarinya, dia melepaskan sepuluh ribu jenis energi yang sangat besar. Kekuatannya menumpuk seperti gelombang besar, dan itu sangat menakutkan. Chi Kiong melambaikan tangannya, dan ki iblis bangkit, membentuk kepalan besar di depannya, dan menghancurkan kekuatannya. Pulau terpencil sudah mulai runtuh, dan orang-orang di pulau itu mundur dengan panik. Pertempuran para dewa bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh manusia. Mereka bahkan tidak bisa menontonnya. Jika mereka tidak hati-hati, seni dewa mereka bisa merenggut nyawa mereka. Tapi pada saat itu, Su Yun sudah sepenuhnya memasuki tubuh Dimensein. Master Sekte Chi Kiong telah membuka dunia kecil di dalam tubuh Dimensein. Di dalam dunia kecil, itu dipenuhi dengan kekuatan iblis tertinggi dari tubuh Dimensein. Itu adalah dunia yang gelap. Ada langit dan bumi, tapi tidak ada matahari atau bulan. Angin kencang bertiup, dan Su Yun menginjak tanah hitam, berjalan tanpa tujuan. Para ahli leluhur sudah ada dekat dengan penciptaan dunia. Jika mereka ingin menciptakan dunia baru, dunia baru tidak akan terlalu sulit. Setelah Dimensein melangkah ke alam leluhur, dia mengubah tubuhnya menjadi dunia kecil. Setelah dunia kecil lahir, kekuatannya sendiri tidak memerlukan meridian keberuntungan dan mata keberuntungan. Energi dunia kecil tidak akan ada habisnya, dan selama kekuatan hidupnya ada, dunia kecil akan ada selamanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk kuat akan muncul di dunia kecil, dan kekuatannya sendiri juga akan menjadi lebih kuat, hingga ia menjadi pencipta dunia yang sebenarnya. Namun, setelah Dimensein disegel, dunia kecilnya pada dasarnya telah ditinggalkan. Segala sesuatu yang lahir di sini juga berubah menjadi abu seiring berjalannya waktu. Angin kencang bertiup tanpa henti, Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berjalan ke depan, tetapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, hidungnya mencium bau kekuatan jiwa yang sedikit pekat. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia mengikuti kekuatan itu dan mulai berlari. Dalam waktu kurang dari 10 mil, Gunung Roh Raksasa muncul di hadapannya. Gunung Roh memancarkan cahaya lemah, menambahkan sedikit warna pada dunia gelap. Su Yun menatap, seluruh Gunung Roh terbungkus dalam kekuatan jiwa yang kuat, cahaya jiwa cemerlang, kekuatan jiwa yang kuat sepertinya mampu beresonansi dengan jiwanya sendiri. Ini pasti jiwa dari Dimensein. Su Yun sangat gembira, dia segera bergegas, mengeluarkan pedang penghancur surga, dan menempelkan jejak pedang ki yang tidak menyenangkan ke ujung pedang. Setelah memasuki alam penyegelan dewa, Su Yun dapat dengan mudah mengendalikan pedang ki yang tidak menyenangkan, dan tidak akan termakan olehnya. Namun, jika pedang ki yang tidak menyenangkan menyerang tubuhnya, tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, dia tidak akan mampu menolaknya. Namun, saat pedangnya dicabut, Gunung Roh Raksasa itu tetap sama, tanpa perubahan sedikitpun. Su Yun terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia segera mendarat di Gunung Roh, mengulurkan tangannya dan menekannya, menutup matanya untuk merasakan situasi di dalam, dan di detik berikutnya, wajahnya menjadi jelek. Mayat hidup, Gunung Roh Raksasa ini hanyalah ilusi. Itu adalah adegan palsu yang sengaja dibuat oleh seseorang. Tidak mungkin itu menjadi jiwa dari Dimensein. Apa yang sedang terjadi? Su Yun melihat sekeliling, matanya berkedip, seolah dia memikirkan sesuatu, dia melompat dan melayang ke langit. Dengan sangat cepat, hatinya sangat terkejut. Setelah naik tinggi ke langit, dia menemukan ada Gunung Roh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Gunung Roh. Kekuatan jiwa di antara setiap Gunung Roh tidak menyatu, mereka diatur secara teratur dan tersebar ke seluruh dunia kecil. Apa yang sedang terjadi? Su Yun melompat dan mendarat di Gunung Roh lainnya. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa di Pegunungan Roh ini hanyalah ilusi. Segalanya tampak nyata dan ilusi, sehingga sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Matanya bersinar saat dia meningkatkan kecepatannya dan mengelilingi dunia kecil. Dengan sangat cepat, pikirannya menjadi dingin. Ada total 400 Gunung Roh. Apalagi dari posisi dan urutan penataannya, sama sekali tidak terlihat seperti penghalang formasi. Apakah ini semua dilakukan oleh Dimensein? Di mana jiwa Dimensein tidur? 1474 Apa tujuan Dimensein mendirikan begitu banyak Pegunungan Roh palsu? Apakah itu untuk membentuk formasi untuk menjaga dari leluhur asli? Tapi kelihatannya tidak seperti itu, dan Gunung Roh sangat lemah, jadi tidak akan sulit untuk menghancurkannya. Hmm. Saat itu, tatapan Su Yun sepertinya menyapu sesuatu. Dia bergegas menuju Gunung Roh terdekat, hanya untuk melihat bahwa sekeliling Gunung Roh dipenuhi dengan spar. Ini adalah spar yang benar-benar terkondensasi dari milik Dimensein sendiri. Kekuatan? Mereka dipenuhi dengan ki iblis yang menakutkan, dia menghancurkan spar dan merasakan energi di dalamnya. Kekuatan jiwa yang mengerikan. Jika saya tidak memiliki darah penggarap iblis di tubuh saya, saya khawatir saya tidak akan bisa merasakan keaslian kekuatan jiwa ini. Pikir Su Yun. Meskipun dia dapat dengan mudah menentukan bahwa Pegunungan Roh ini palsu, orang-orang yang bukan iblis tidak akan dapat melakukannya, bahkan leluhur asli sekalipun. Tunggu, mungkinkah ini sebuah kebingungan? Hati Su Yun tiba-tiba melonjak dengan ide yang begitu berani. Dia melihat sekeliling. 400 Pegunungan Roh sebenarnya tidak banyak, tetapi jika Pegunungan Roh ini tidak sekuat yang terlihat di permukaan, maka akan berbeda. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat pedang pembasmi surga dan dengan keras menebas Gunung Roh. Namun terjadilah pemandangan yang tidak terduga, di tempat di mana Gunung Roh ditebas, area yang rusak justru dengan cepat sembuh, seolah-olah ada makhluk hidup yang memiliki kekuatan untuk beregenerasi. Su Yun berturut-turut menebas beberapa kali, pedangnya sangat ganas, pedang ki meledak, tetapi saat Gunung Roh terkoyak, hanya dalam beberapa saat, seluruh Gunung Roh sama bagusnya dengan sebelumnya. Dengan kemampuan penyembuhan yang begitu mengerikan, mustahil untuk menghancurkannya. Su Yun melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jejak jiwa Demon Sein, jadi bagaimana dia bisa membangunkannya. Leluhur asli masih bertarung dengan Master Sekte, dan tidak banyak waktu tersisa. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Su Yun sedikit cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk bernapas, menenangkan hatinya yang kacau. Semakin kritis situasinya, semakin dia tidak panik. Su Yun, yang berada di alam penyegel dewa, dapat dengan mudah mengendalikan pikirannya. Jika Demon Sein telah mendirikan Gunung Roh Palsu hanya untuk membingungkan leluhur, maka salah satu pegunungan Roh Palsu seharusnya adalah jiwa Demon Sein yang asli. Tidak mungkin bagi Demon Sein untuk menyegel jiwanya selamanya. Dia tahu bahwa keturunan dunia iblis sejati akan datang untuk menyelamatkannya, jadi dia pasti akan meninggalkan petunjuk. Su Yun berpikir, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dia melompat dan mendarat di langit, lalu membuka matanya lebar-lebar, kekuatan iblis berkumpul di matanya, dan pupil matanya segera berubah menjadi merah darah. Membuka mata iblis, ki iblis yang meluap dari Pegunungan Roh di bawah dapat terlihat dengan jelas. Seluruh Pegunungan Roh dipenuhi dengan Demon Ki yang naik dan berputar-putar. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi Demon Ki di salah satu Pegunungan Roh menarik perhatiannya. Iblis Ki di sana sepertinya ada kata, Fang. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Su Yun mencatatnya dan melihat ke arah Pegunungan Roh lainnya. Segera, Fin Ki dari Gunung Roh lainnya perlahan melayang dan berkumpul untuk membentuk kata, Bit. Su Yun menatapnya lagi, dan tidak lama kemudian, kata lain keluar. Seperti yang diharapkan. Dia sangat gembira. Empat ratus Pegunungan Roh ini memang membingungkan leluhur. Melalui mata iblis, dia bisa melihat arah Ki iblis, dan Ki iblis akan secara sengaja atau tidak sengaja melahirkan beberapa kata. Kata-kata ini disusun berdasarkan lokasi Gunung Roh, yang merupakan informasi yang ditinggalkan oleh Demon Sein untuk penggarap iblis. Setelah setengah dupa waktu, kata-kata yang dibentuk oleh Ki iblis di Pegunungan Roh semuanya terungkap. Meskipun ada empat ratus Pegunungan Roh, tidak semuanya bisa membentuk kata-kata dengan Ki iblis. Ini mungkin hanya untuk menutup-nutupi. Melalui informasi yang diberikan oleh Demon Sein, Su Yun segera menentukan lokasinya, dan dengan cemas bergegas mendekat. Itu adalah Gunung Roh yang terletak di sisi paling barat, dan tidak berbeda dengan Pegunungan Roh lainnya. Su Yun berpikir sejenak, lalu mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Gunung Roh. Ledakan Pedang Ki yang menakutkan menghantam Gunung Roh, menyebabkannya berdengung dan seluruh dunia kecil bergetar. Namun, tanpa kecelakaan apapun, bagian Gunung Roh yang rusak telah sembuh total dalam sekejap mata. Mungkin mustahil untuk menerobos Gunung Roh dengan kekerasan. Su Yun mendarat dan mengelilingi Gunung Roh. Demon Sein pasti meninggalkan semacam pesan di dalamnya. Dia merenung sambil melihat sekeliling Gunung Roh, mencari sesuatu. Dengan sangat cepat, tatapannya tertuju pada jenis batu kristal yang berbeda. Batu kristal ini cukup menarik perhatian. Jika seseorang melihatnya dengan tatapan normal, mereka tidak akan dapat melihat apapun, tetapi jika mereka membuka mata iblisnya, mereka akan dapat menemukan bahwa Ki Iblis yang dipancarkannya kadang-kadang akan berubah menjadi bentuk kecil. Orang, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, dari kelihatannya, itu bukanlah suatu kebetulan. Itu dilakukan dengan sengaja oleh Demon Sein. Su Yun bersemangat, dia segera berjalan mendekat dan mengambil batu itu, menutup matanya untuk merasakannya. Sungguh kekuatan jiwa yang menakjubkan. Su Yun tiba-tiba terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, saat kekuatan jiwanya meresap ke dalam batu, itu segera meledak, tidak bisa masuk ke dalam, dan pada saat yang sama, suara yang dalam keluar dari suara Su Yun. Pikiran, siapa? Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dan dengan cemas bertanya, apakah itu Lord Demon Sein? Siapa kamu? Suaranya sedingin es. Junior Su Yun, aku adalah Raja Iblis dari alam Iblis Sejati. Kali ini, saya datang untuk menyelamatkan Lord Demon Sein. Sebelumnya, Master Sekte Kiong membuka segel di tubuh Anda, tetapi tubuh Anda telah dimurnikan oleh leluhur asal, dan sulit bagi jiwa Anda untuk dibangunkan melalui tubuh Anda. Sekte Guru tidak punya pilihan lain, jadi dia membiarkan saya secara pribadi memasuki dunia kecil Anda untuk membangunkan Anda. Su Yun berkata sambil tersenyum. Jika Demon Sein bangun, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Saat itu, Demon Sein mampu mengandalkan kekuatan alam Iblis untuk memaksa alam abadi untuk berkompromi. Dapat dilihat betapa menakjubkan metodenya, setidaknya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Su Yun. Apakah begitu? Demon Sein terdiam beberapa saat, lalu suaranya keluar lagi, kamu memiliki jejak kekuatanku padamu. Sepertinya kamu telah mendapatkan sesuatu yang aku tinggalkan di alam Iblis. Kamu seharusnya berasal dari alam Iblis sejati. Lord Demon Sein, situasinya kritis sekarang. Master Sekte masih bertarung dengan leluhur asli di luar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yun bertanya dengan cemas. Namun, Demon Sein terdiam lagi, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Su Yun membuka mulutnya, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara di benaknya terdengar. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, tapi dalam tidurku, aku bisa merasakan banyak ki Iblis yang kuat mengelilingiku. Ku rasa itu pasti ahli dari alam Iblis sejati yang datang untuk menyelamatkan. Padaku, tapi, aku benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa tidak perlu melakukan ini, karena semuanya sia-sia. Suara Demon Sein agak serak. Su Yun terkejut, sia-sia. Saat itu, ketika saya disergap, saya hampir terbunuh oleh formasi pembantaian setan besar yang dibentuk oleh dewa besar kuno dari dunia abadi, dan tubuh saya hampir hancur, dan jiwa saya dalam bahaya. Saya harus bergantung pada, Batu Kaisar Kuno, yang ditinggalkan guru untuk menyegel tubuh saya, dan kemudian menggunakan jiwa saya untuk meninggalkan tubuh saya dan langsung tinggal di dalamnya, dan saya dapat mempertahankan hidup saya. Tetapi ketika aku memeriksanya nanti, aku menemukan bahwa jiwaku telah lama terpisah dari tubuhku, atau lebih tepatnya, setelah tubuh ini melekat pada, Batu Kaisar Kuno, itu bukan lagi sebuah tubuh, melainkan sebuah bongkahan batu yang sebenarnya. Jiwaku tidak bisa lagi kembali ke tubuhku, sudah mati total. Mendengar kata-kata ini, hati Su Yun terasa seperti disambar petir, dia sangat terkejut, dia menatap kosong ke batu di tangannya, dan membuka mulutnya, bagaimana ini bisa terjadi. Saya bisa saja pergi kapan saja, tetapi saya menemukan bahwa orang utama yang menjebak saya, sang leluhur, tidak pergi. Jiwaku diam-diam mengamatinya, dan menemukan bahwa dia tidak dapat menghancurkan tubuhku, dan khawatir aku akan bangkit kembali, jadi aku menunggu di sini. Faktanya, saya telah mengetahui bahwa dia sedang memurnikan tubuh saya, berharap untuk sepenuhnya menyempurnakan tubuh saya menjadi harta ajaib, dan menyegel jiwa saya selamanya, tetapi dengan kekuatannya, dia masih tidak dapat melakukannya, Batu Kaisar Kuno. Adalah permata yang ditinggalkan oleh guru, bahkan alam leluhur pun tidak berdaya, tetapi saya tidak menunjukkannya, dan hanya terus membuang waktu, kekuatan alam leluhur bukanlah masalah kecil, jika dia memasuki alam iblis sejati, alam iblis sejati pasti tidak akan ada, jadi, aku berharap menggunakan rasa takutnya padaku untuk menahannya, tapi, semua ini tidak bisa bertahan selamanya, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, dan tubuhku tidak dapat melindungi jiwaku selamanya. Cepat atau lambat, alam leluhur akan tahu bahwa semua ini adalah penipuan, dan jika dia mengetahuinya, dia secara pribadi akan datang ke alam iblis sejati dan meruntukannya hingga rata dengan tanah, jadi, saya harus memikirkan cara untuk melenyapkannya. Keberadaan alam leluhur, untuk menghindari bencana alam iblis sejati. Tapi, itu tidak mudah. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Sampai saat ini, alam iblis sejati tidak memiliki satu pun penggarap alam primogenitor. Iblis besar yang terkuat mungkin adalah pemimpin sekte, tapi dia jelas bukan tandingan leluhur asli. Su Yun berkata dengan suara rendah. Su Yun tidak mampu mengintip aura leluhur asli. Jika yang abadi adalah dewa yang fana, maka anak sulung adalah dewa yang abadi. Jika suatu ras mempunyai primogenitor berarti ras tersebut sudah naik. Namun, anak sulung adalah pendukung terkuat suatu ras, kecuali jika itu adalah perang pemusnahan, anak sulung tidak akan ikut campur dalam pertempuran tersebut, seperti perang antara makhluk abadi dan iblis saat itu. Sebenarnya, alasan mengapa saya setuju untuk bernegosiasi dengan mereka saat itu juga karena ada lebih dari satu nenek moyang di alam abadi. Jika perang benar-benar meningkat menjadi perang pemusnahan, orang yang kalah pasti adalah alam iblis sejati kita, tapi jika mereka membuatku marah, kita bisa menghancurkan batu giyok dan batu itu bersama dengan alam abadi. Orang-orang di alam abadi takut, dan para ahli tertinggi yang dipimpin oleh leluhur asal membuat serangkaian rencana untuk menjebakku, berniat untuk menyingkirkanku. Orang-orang di alam abadi telah merasa nyaman terlalu lama, dan tidak dapat mentolerir keberadaan apapun yang dapat mengancam kemunculan mereka di dunia ini. Apa yang membuat saya merasa tidak berdaya adalah bahwa keberadaan nenek moyang itu sebenarnya memiliki gagasan yang sama. Tetapi sekarang, kita tidak lagi memiliki nenek moyang. Nenek moyang tidak mampu melawan mereka. Kata Su Yun. Primogenitor tidak terlahir dengan itu. Ia juga orang yang berjalan selangkah demi selangkah. Raja Iblis, karena kamu, Chi Kiong, mengizinkanmu masuk, kupikir dia pasti punya alasannya sendiri. Aku lumpuh sekarang, dan tidak mungkin untuk aku untuk kembali ke kejayaanku yang dulu. Aku akan membantumu maju dengan cepat ke alam Primogenitor. Aku harap mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa menjadi Primogenitor alam Iblis sejati, menjaga dunia segudang tetap terkendali dan melindungi alam Iblis sejati. Pada saat ini, Dimensein berkata dengan sangat serius. 1475. Mendengar itu, Su Yun benar-benar tercengang. Tuan Iblis Suci, apa yang kamu katakan? Aku ingin kamu menerima warisanku. Dapatkan ingatanku, kata Dimensein dengan suara rendah. Ini, Su Yun puli dari keterkejutannya, dan melihat batu di tangannya, hatinya berantakan. Anda bukanlah seorang penggarap Iblis pada awalnya, tetapi Anda telah menerima kebaikan dari penggarap Iblis. Anda jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, dan tahu bagaimana membalas kebaikan, dan itulah mengapa Anda membantu alam Iblis sejati. Saya tahu semua ini, tapi ada kesempatan tak terduga yang sebenarnya ada padamu. Aku yakin bukan kebetulan kau muncul di sini untuk menemuiku, Raja Iblis. Apapun yang terjadi, kau harus menerima warisanku. Peluang. Kesempatan apa? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut. Darah di tubuhmu. Darah Iblis. Su Yun kaget, lalu tiba-tiba mengerti. Kamu ditakdirkan untuk melangkah kerana primogenitor, tetapi tanpa siapapun yang membimbingmu, pertumbuhanmu akan sangat lambat. Raja Iblis, kamu harus lebih tahu dariku berapa banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul, jika tidak, kamu tidak akan begitu. Senang melihatku, karena kamu selalu menaruh harapanmu padaku, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini, orang harus mengandalkan dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Saat dia berbicara, batu di tangan Su Yun perlahan-lahan terbuka, dan sinar cahaya hitam aneh keluar dari dalam. Cahaya hitam ini sangat unik, menembus langit dan menyatu menjadi bayangan hitam yang unik. Meski hanya jiwa, sifat Iblis yang terpatri di lubuk jiwanya masih sangat jelas. Su Yun memandang ke arah Dimensein, dan Dimensein juga melihat ke arah Su Yun. Ini adalah orang yang sangat biasa, sangat berbeda dari patung, dia tidak memiliki penampilan yang tampan, juga tidak memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi dia memiliki persona unik yang tak tertandingi, hanya dengan pandangan sekilas, itu membuat orang merasa bahwa dia luar biasa. Apakah ini Dimensein yang asli? Meskipun kultivasi saya tersegel di dalam tubuh saya, bagian terkuat dari keberadaan leluhur bukanlah kultivasi saya, tetapi pikiran dan persepsinya, hati dan jiwa yang ia kembangkan. Ini adalah poin utama yang telah bertahun-tahun dikembangkan oleh leluhur, dan sekarang, Raja Iblis, aku akan meneruskan semua kultivasiku kepadamu. Kamu, tidak akan mengecewakan kehendak Iblis Daoku. Saat suara Dimensein turun, tubuhnya mulai melepaskan benang kekuatan Iblis aneh yang terus melonjak menuju tubuh Su Yun. Su Yun tidak mengeluarkan suara, dia menutup matanya dan fokus menyerap energi. Iya, dia menginginkan kekuasaan lebih dari siapapun. Dia tahu betul situasi seperti apa yang dia hadapi. Tanpa kekuatan, hanya kematian yang menunggunya. Rasakan baik-baik semua yang kuberikan padamu. Hanya aku yang berhak memberitahumu apa sebenarnya kekuatan Iblis itu. Kata orang suci Iblis dengan suara rendah. Tiba-tiba, kekuatan jiwa melonjak, dan dunia kecil ajaib itu runtuh dalam sekejap. Segalanya mulai menyusut, dan 400 pegunungan roh layu seperti bunga layu. Semua meridian dan tendon Su Yun melebar saat matanya melebar. Dia bisa merasakan pikiran dan pemahaman aneh yang mengalir deras ke dalam pikiran dan jiwanya. Tidak ada kekuatan yang nyata, tapi itu memberinya segalanya yang dimiliki oleh ahli alam nenek moyang selain kekuatan. Ini adalah sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaan. Hua! Angin destruktif yang mengerikan bertiup di pulau terpencil itu. Seluruh makam dewa dan Iblis terkoyak oleh angin yang mengerikan ini. Dua sosok berpotongan di tengah pulau terpencil. Mantra mengerikan meledak, dan dalam radius 1 juta mil, semua makhluk abadi terpengaruh. Ruangan di sini benar-benar hancur, dan semua orang di dunia surgawi dapat mendengar suara pertarungan mereka. Semakin banyak makhluk abadi bergegas, tetapi mereka tidak berani mendekat. Letusan pertarungan antar leluhur sungguh seru. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat sekalipun dalam 10 juta tahun. Setiap pertempuran antar leluhur dapat mengubah nasib dunia segudang, dan juga meramalkan datangnya bencana. Semua orang diliputi kekhawatiran dan ingin tahu siapakah dua nenek moyang yang sedang bertarung. Namun, area dalam radius 500 ribu kilometer telah menjadi area yang terkena dampak mantra mereka. Keberadaan di alam ujung kekosongan bahkan tidak dapat bertahan selama 100 napas waktu di dalam, dan hanya pembangkit tenaga listrik alam deifikasi yang bisa masuk. Dunia surgawi benar-benar terguncang. Lebih dari 100 sekte abadi sedang menuju. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan itu sangat meriah. Bahkan di perkemahan Suyun, Qin Qianlon memimpin sekelompok elit dan bergegas mendekat. Dia diperintahkan oleh leluhur pedang untuk menyelidiki situasinya, karena Suyun dan Master Sekte telah pergi ke makam dewa dan iblis untuk menyelamatkan Demon Sein. Mereka menduga pertempuran antar leluhur kemungkinan besar disebabkan oleh Suyun dan Master Sekte. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Master Sekte telah mencapai tingkat leluhur yang menakutkan. Ketika teknik penggarap iblis yang menakutkan meledak di makam dewa dan Ki iblis yang menutupi langit menyebar, semua makhluk abadi benar-benar terkejut. Ki iblis, penggarap iblis. Di antara dua orang yang bertarung, salah satunya sebenarnya adalah penggarap iblis. Mungkinkah alam iblis sejati benar-benar akan bangkit? Selain Demon Sein saat itu, tidak ada orang lain di alam iblis sejati yang memiliki alam seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Para makhluk abadi ini semua terkejut, mereka sepertinya teringat adegan mereka diinjak-injak oleh pasukan alam iblis sejati. Bagi para dewa yang pernah tenggelam dalam kemuliaan, periode waktu itu hanyalah sebuah waktu yang tidak berani mereka ingat. Yang abadi selalu menjadi penguasa di banyak sekali dunia, eksistensi tertinggi di banyak sekali dunia. Baru setelah lahirnya dunia iblis dan bangkitnya para iblis, mereka memahami bahwa dunia abadi bukanlah satu-satunya penguasa di banyak sekali dunia. Makhluk hidup di berbagai dunia tidak dapat dikendalikan oleh mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, pemandangan di masa lalu mungkin akan muncul kembali. Dia harus menghentikan penggarap iblis. Yang abadi mulai gelisah. Jika dikatakan bahwa mereka tidak memberikan perhatian yang cukup kepada penggarap iblis sebelumnya, itu karena alam iblis sejati telah dihancurkan dalam pertempuran pengadilan abadi, dan tidak ada orang baik di alam iblis sejati, jadi Great Demon tidak berani bergerak. Tapi sekarang keberadaan tingkat leluhur telah muncul, jika mereka masih tidak bergerak, bukankah itu terlalu bodoh? Sepertinya situasinya jauh lebih serius daripada yang kubayangkan. Sebuah suara besar datang dari jauh. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat sejumlah besar orang dari Yautian Hai terbang mendekat, dan orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua setinggi 3 meter yang mengenakan jubah putih, dengan rambut putih dan janggut putih. Orang tua itu mengenakan sepasang sarung tangan putih di tangannya, yang sangat aneh, dan dia terbang dengan ekspresi yang sangat serius. Ketika mereka melihat orang ini muncul, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi heran. Cermin mendalam giyok, alam mendalam, dewa sejati juga ada di sini. Apa, cermin mendalam giyok ada di sini? Ya Tuhan, itu adalah ahli di puncak alam dewa, seseorang yang dapat menutupi langit dengan satu tangan di seluruh dunia abadi. Apa yang sebenarnya terjadi di makam iblis abadi? Mengapa begitu banyak ahli berkumpul di sini? Teriakan keterkejutan naik dan turun satu demi satu. Orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hampir semua elit Yautian Hai telah muncul. Yautian Hai telah menggunakan kekuatan seluruh sekte, tapi mengapa mereka ada di sini? Seorang imortal berkata kepada rekannya dengan suara rendah, segera beritahu pemimpin sekte mengenai masalah ini. Akan lebih baik jika pemimpin sekte secara pribadi datang untuk melihatnya. Baiklah. Orang-orang mulai bergerak. Cermin mendalam giyok juga muncul. Situasinya jelas tidak sederhana. Semua sekte abadi ini mengerahkan kekuatan terkuat dari sekte mereka, bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Namun pada saat ini, gelombang udara destruktif tiba-tiba bertiup dari jauh, seperti tsunami, menerkam di sini. Hati-hati. Raungan terdengar, dan mantra warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul, ingin menahan gelombang udara yang merusak, tapi gelombang udara ini sangat kuat. Mantra pelindung yang dilemparkan oleh makhluk-makhluk di bawah alam dewa asal hampir seketika hancur oleh gelombang udara yang merusak. Orang-orang tertelan gelombang udara, langsung tenggelam dan sekarat secara mengenaskan. Dan keberadaan di alam dewa asal tidak dapat sepenuhnya menolaknya, dan tidak dapat bertahan lebih dari beberapa tarikan napas. Pergi. Seseorang berteriak. Kerumunan mulai mundur. Bahkan cermin mendalam giyok pun mundur. Gelombang udara ini jelas merupakan akibat dari pertarungan antara para ahli primogenitor, namun para dewa ini tidak berdaya menghadapi dampak seperti itu. Inilah perbedaan kekuatannya. Keberadaan primogenitor di depan para dewa ini seperti dewa yang berdiri di depan seekor semut. Orang-orang sekali lagi meledak sejauh ratusan ribu mil sebelum gelombang udara melemah. Cermin mendalam giyok menggunakan kekuatan penciptaan, menyebarkan gelombang udara yang dianggap tidak kuat, dan kemudian membawa orang lebih dekat ke makam dewa dan iblis. Meskipun orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam, mereka lebih memilih mempertaruhkan nyawa mereka untuk menunggu di sini, karena begitu ada peluang, selama mereka menangkapnya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terbang ke langit. Bahkan cermin mendalam giyok pun sangat prihatin. Jika dia bisa mendapatkan beberapa harta karun primogenitor, itu mungkin akan sangat membantunya dalam menerobos ke alam primogenitor. Dan pada saat ini, di makam dewa dan iblis, primogenitor dan master sekte masih terkunci dalam pertempuran. Kecuali sebidang kecil tanah di sekitar dimensein yang tidak dihancurkan, seluruh makam dewa dan iblis telah berubah menjadi debu. Keduanya berdiri dalam kehampaan, saling berhadapan. Mereka terus-menerus menggerakkan dunia kecil di dalam tubuh mereka, menampilkan kekuatan mengerikan dari primogenitor dalam hirup pikuk. Namun, master sekte Chi Kiong jelas sedang ditekan. Kekuatan primogenitornya berasal dari pembakaran darah iblisnya sendiri, dan dunia kecil di tubuhnya terbentuk dengan tergesa-gesa, hampir tanpa perkembangan apapun. Berbeda dengan dunia kecil di tubuh primogenitor, yang telah mengalami evolusi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kini dunia itu sangat kuat. Dalam pertarungan langsung, dia bukan lagi tandingan primogenitor. Bibir primogenitor membentuk senyuman dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, sudah berakhir. Anda sama sekali bukan tandingan saya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengedipkan matanya, dan kekosongan di sekitar Chi Kiong meledak. Petir dalam jumlah besar keluar dari kehampaan, mengikat tubuhnya seperti rantai besi. Hanya dalam sekejap mata, dia mampu menampilkan mantra yang begitu menakutkan. Chi Kiong tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengertakkan gigi dan terus mendorong dunia kecil untuk menyerang primogenitor. Faktanya, primogenitor tahu sejak awal bahwa Chi Kiong sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk mengulur waktu bagi orang yang telah memasuki dunia kecil di Mensein. Dia harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Primogenitor tiba-tiba meraung, dan separuh dunia kecil di tubuhnya runtuh dengan sendirinya. Dunia kecil yang runtuh melepaskan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya, berkumpul di telapak tangannya, dan bersama dengan tubuhnya, dia menyerang Chi Kiong. Ukulan mengerikan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mendekati Chi Kiong dalam sekejap.